Sang macan yang dianggap remeh, sang macan dipandang setengah mata, sang macan yang mencoba untuk menggigit balik sang raja dan berhasil mendapatkan game yang ketiga. Mari kita sambut kebenangan derby klasik, Vivos Gelare! Ternyata benar-benar sangat-sangat menegangkan, membuat semua merinding pastinya dan ternyata pembuktian lagi-lagi posisi bukan menjadi satu jaminan. Mereka bisa ngebalikin. Dan kita akan langsung lebar kepada Monica seperti apa di sana, Monica! Sang raja dicakar oleh sang macan putih, Vivos Gelare! Wow, tapi sebelum Monica mau nanya-nanya dengan Vivos Gelare, ada yang menarik perhatian Monica di sini. Bagaimana Vivos Fam memberikan salam-salaman dengan Kingdom begitu manis. Mana temuk talanya bukan cuma buat Vivos Gelare, tapi juga untuk Vivos Fam! Luar biasa! Akhirnya, akhirnya! Kayaknya kata yang tepat nih untuk diomongin ke Vivos Glori. Welcome back, Vivos Glori! Wow! Akhirnya, akhirnya! Setelah lustrik, sekarang ada harapan lagi kemenangan kedua selama di Stage MPL Indonesia. Tapi sebenarnya Monica mau mewakili pertanyaan yang banyak banget tersebar selama ini. Siapa yang mau jawab? Mungkinkah Anavel? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa begitu sulit Vivos Glori untuk bangkit? Apa yang membuat Vivos Glori begitu sulit untuk bangkit di Season 14? Boleh ulang nggak? Apa yang membuat Vivos Glori sulit bangkit di Season 14? Ya, mungkin dari kami telat adotasi lah. Kami juga player banyak kesalah. Jadi kayak kita kurang catch up meta yang sekarang, pet sekarang gitu. Mungkin buat sekarang kita udah coba nemu patch kita sendiri lah sama jati diri kita. Jati diri kalian. Apakah berarti ini kalian percaya diri kah dengan game-game selanjutnya juga? Ya karena ada posisi kayak gini, ya kami pasti all setting tulus aja. Soalnya ada apa lagi yang diharapin. Gak ada yang diharapin lagi kita. Wow, tapi juga ada di Same Anavel dong sama-sama ini. Welcome back Captain Psychots! Wow, Captain Psychots akhirnya ini kemenangan pertama di Season 14. Bagaimana rasanya? Apalagi kemenangan pertama di Season 14 lawan sang rival RRQ nih. Kalau dari gue sendiri sih seneng banget kan? Soalnya kemenangan ini buat Ivo Spam. Buat Ivo Spam dong! Wow! Emang ya Ivo Spam begitu setia? Tentang memberikan dukungan. Tapi ada yang menarik juga nih. Kalau ngeliat tadi dia Samek Psychots ada Anavel. Monica mau balik lagi ke Anavel. Anavel! Gimana rasanya? Ketemu dengan jungler idolanya. Role modelnya. Apalagi tadi solo kill. Aduh, retrinya menang terus. Ya senang lah. Soalnya kan bisa bersaing sama Sutsujin kan. Soalnya emang menunggu juga match ini. Soalnya emang pengen bertemu Arthur lagi. Karena kalah di lag 1. Karena kalah di lag 1. Tapi gimana? Setelah ketemu di lag 1 dan lag kedua. Apakah ini menjadi ajang balas dendamnya Anavel? Makanya Anavel makin ganas tuh. Ya gak ada balas dendam sih. Cuman pengen ngalahin. Pasti jadi Arthur juga pengen ngalahin gue. Oke. Tapi ada yang menarik juga. Karena sebenarnya kalau dilihat tadi tuh. Ini prediction para caster-caster yang bertugas hari ini. Semuanya prediksinya itu 2-0 guys. Buat RRQ. Tapi ternyata kalian menjawab. Dengan memberikan kemenangan pada kali ini. Kalau biasanya kan Monica nanyain pesan-pesan buat Evo Spam. Atau pesan-pesan buat sang tim lawan. Boleh gak sih? Kalian mau kasih pesan-pesan apa nih buat caster yang hari ini? Prediksinya tuh 2-0. Nolnya buat kalian. Tapi kalian membalikan keadaan. Pesan buat siapa? Buat caster-caster yang hari ini prediksinya kalian tuh kalah 2-0. Tapi kalian menjawab dengan kemenangan. Ya prediksi-prediksi aja gitu kan di depan mereka kan. Ya dari kami ya kami juga sadar kami lagi cupu. Oh. Mungkin Klokun mau nambahin nih. Mungkin Klokun atau Dreams mau nambahin. Apa nih pesan-pesan mungkin jawaban-jawaban yang ingin disampaikan kepada yang prediksi kalian mungkin bakalan sulit untuk memenangkan game hari ini. Apaan tuh ngasih apaan? Ke caster yang tadi prediksi. Mungkin ada super fans yang begitu mungkin sulit nih Evo Spam. Buat bangkit gitu. Ya terima kasih aja buat caster yang udah prediksi. Oh caster-caster terima kasih katanya. Langsung diangkat jempolnya. Oke tapi mau nanyain Klokun dulu dong. Klokun. Klokun masih Klokun. Klokun gimana rasanya matchup dengan para rookie dari RRQ? Matchup. Matchup dengan RRQ. Tapi kalian kan ketemunya dengan rookie-rookinya dari RRQ. Kamu matchupnya sama Dreams. Jago. Jago. Jago-jago. Tapi di lag 1, lag 2 perbandingannya seperti apa tuh? Masih sama sih sama-sama jago. Sama-sama jago. Tapi di lag 2 kalian yang menang. Ya emang rezekinya di Evo Spam. Rezekinya di Evo Spam. Tapi ada Dreams juga dong. Dreams. Selain Klokun. Kamu juga nih yang ketemu sama rookie matchupnya. Dengan E-Doc. Gimana kalau kata Klokun kan ya jago. Kalau dari seorang Dreams. Bagus kok mekaniknya juga tinggi deh. Berbedaan. Kan masih muda. Kan masih muda. Kan Dreams juga masih muda? Enggak. Tetuir. Oh tapi tutup jago. Karena kali ini juga berhasil meraih kemenangan. Dan tentunya ada yang di samping Monica dari tadi. Udah Monica gemes banget mau nai-aiin. Natko. Akhirnya menang nih lawan Skyler. Ini dia. Akhirnya menang nih lawan Skyler. Apakah ini balas dendamnya? Ya enggak juga sih. Emang menang aja. Kebetulan menang aja. Kebetulan menang aja. Tapi kan. Banyak match. Masih banyak match. Tapi khusus untuk RRQ. Ngelawan RRQ. Karena di lag pertama Natko harus merelakan kemenangannya. Tapi kali ini berhasil. Mungkinkah ini balas dendam kah? Atau seperti apa tuh? Udah puas? Belum puas sih. Tapi enggak tahu. Lag satu enggak main insya Allah. Oh iya lag satu enggak main ya. Tapi ini udah ketemu Skyler. Karena sebelumnya kan ngomong mau ketemu Skyler nih. Udah ketemu. Gimana tuh rasanya setelah match up? Ya udah senang aja sih. Ada preparation yang mungkin siap-siapnya special gitu enggak? Ya enggak ada lah. Kita fokus sama diri sendiri dulu aja. Fokus ke diri sendiri. Ada yang mau ditambahin Dreams? Ada yang mau ditambahin kayaknya Dreams senyum-senyum dari tadi nih. Enggak ada. Dan tentunya perjalanan dari EVOS fam seperti EVOS glory yang seperti yang disampaikan Natko ini fokus ke diri sendiri. Karena masih ada perjalanan selanjutnya. Psychots kalian besok bakalan ketemu dengan tim Liquid Indonesia. Di lag satu harus mengakui kekalahan dengan game poin 2-1. Sekarang mungkin kah kemenangan hari ini membawa booster buat kalian semangat yang lebih untuk ketemu dengan TLID besok? Ya buat gue ya hari ini tuh bisa jadi buat boost kita di next match-nya lagi. Mungkin buat tim Liquid ya kita kasih game seru aja. Soalnya kita semoganya bisa kasih yang lebih baik lah. Kasih yang lebih baik ngomongin yang lebih baik Monika mau ngikutin nih. Karena sebelumnya tim Liquid Indonesia ada Aaron Shiki yang bilang ya pesan-pesan buat EVOS katanya udahlah kasih game yang terbaik tapi kayaknya gak bakalan gitu. Kita lihat aja besok sebenarnya. Gue gak mau banyak ngomong aja yang penting kita main aja dulu. Yang penting main aja itu kata Captain Psychots. Tapi Monika juga mau denger dari Anavel. Anavel ada pesan-pesan gak tuh buat tim Liquid Indonesia yang bakalan kalian hadapi? Ya gak ada lah mereka jago. Ngomongan mereka sesuai dengan skill mereka. Oke dan kita akan lihat bagaimana pembuktiannya nanti. Tapi hari ini boleh dong sekali lagi mana aumannya EVOS FEM untuk EVOS GLORY. Terima kasih. Terima kasih.